Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung, mensinyalir ada penurunan dukungan terhadap Partai Golkar pada pemilu serentak 2019. Akbar perpandangan, hal ini diakibatkan oleh kasus hukum yang menjerat elit partai berlambang pohon beringin tersebut. Pandangan ini disampaikan oleh Akbar Tanjung dalam acara Seminar Politik Kebangsaan dan Konsolidasi Pemenangan Partai Golkar di Makassar, Sulawesi Selatan kemarin. Di hadapan para calon anggota legislatif, Akbar Tanjung menyampaikan suara Partai Golkar yang semakin tergerus dalam pemilu. Menurut Akbar Tanjung, tergerusnya elektabilitas Golkar diakibatkan oleh kasus hukum yang menjerat elit partai Golkar diantaranya Idrus Marham dan mantan Ketua Umum Golkar Setia Novanto. Meski demikian, Akbar Tanjung yakin partai Golkar tetap konsisten untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, serta mendukung dan memenangkan Jokowi Ma'ruf di pemilu 2019. Dari segi opini terhadap publik, terhadap partai tidak kondusif untuk mendukung bagi kenaikan suara Golkar. Memang saya akui dengan adanya beberapa peristiwa yang menyebabkan karya-karya partai. Tetapi terhadap mereka-mereka yang disini semua, kita serahkan kita kepada politik. Terima kasih telah menonton!